Ike Nurjanah resmi menikah lagi, setelah 14 tahun menyendiri. Sosok suaminya ternyata bukan orang sembarangan. Kabar bahagia datang dari pedangdut Ike Nurjanah. Pada hari Jumat kemarin, tepatnya pada tanggal 5 Februari tahun 2021, Ike Nurjanah dan suaminya kompak mengunggah momen bahagia tersebut melalui akun Instagram masing-masing. Menurut perwakilan pihak manajemen Ike Nurjanah, pernikahan mereka digelar di Jakarta pada tanggal 29 Januari lalu. Acara tersebut digelar dengan protokol kesehatan yang ketat. Tak pernah terdengar kabar dekat dengan pria, Ike Nurjanah diam-diam menjatuhkan pilihan hatinya dengan seorang laki-laki yang bernama Karlifu. Terlihat ibu satu anak ini mengenakan gaun putih lengkap dengan hijab warna senada. Sedangkan, suaminya mengenakan jas abu-abu berkemeja putih. Mereka tampak sangat serasi dengan senyuman yang menghiasi wajah keduanya saat memamerkan buku nikah. Ini adalah kali kedua Ike Nurjanah menikah. Sebelumnya, ia pernah menikah dengan Aldi Bragi pada tahun 1998 silam. Namun rumah tangganya kandas pada tahun 2007. Dari pernikahan itu, Ike Nurjanah dikaruniai seorang putri bernama Siti Adi Rakania. Lantas, siapakah sosok Karlifu yang menjadi suami Ike Nurjanah sekarang? Simak ulasannya berikut ini. Dikutip dari kumparan.com, berdasarkan unggahan di Instagram pribadinya, Karlifu bisa dibilang sosok yang masih ada di dalam satu lingkungan dengan Ike Nurjanah. Meski bukan artis, ia tampak tak jauh dengan industri hiburan. Ia berteman dengan banyak selebriti tanah air. Namun, Karlifu terlihat cukup dekat dengan anggota trio Lestari, yakni Glenn Fredly, Sandi Sondoro, dan Tompi. Karlifu selalu berada di sisi mendiang Glenn Fredly dalam setiap kesempatan. Mulai dari setiap manggung hingga bertemu dengan petinggi negara seperti Ahok dan Presiden Jokowi. Saat Glenn Fredly meninggal dunia pada tanggal 8 April tahun 2020, ia menjadi salah satu orang yang paling bersedih. Setiap harinya, Karlifu selalu mengunggah momen berkesannya bersama Glenn Fredly semasa hidup. Di samping kedekatannya dengan almarhum Glenn Fredly, Karlifu adalah sosok yang gemar berolahraga. Dilihat dari akun Instagramnya, ia menjalani banyak jenis olahraga. Dikutip dari viva.co.id, berikut kisah hidup dan perjalanan karir Ike Nurjana. Ike Nurjana sudah menekuni dunia dangdut sejak kecil. Ia menjalaninya dengan gembira tanpa harus berpenampilan seksi dan bergoyang sensual. Sejumlah penghargaan pun sempat diraihnya. Wanita yang memiliki nama asli Hartini Erfi Nurjana ini, merupakan anak sulung dari empat bersaudara dari pasangan Abdul Pihar Tanjung dan Juna Yerti. Ia lahir di Jakarta tanggal 18 Mei tahun 1974 dan besar dalam lingkungan keluarga seniman. Sejak kecil Ike Nurjana senang bernyanyi, apalagi ia sudah terbiasa mendengarkan lagu-lagu Melayu dari ayahnya. Ayahnya Abdul Pihar Tanjung adalah seorang seniman pemain biola lagu Melayu Delhi. Memasuki usia belia, Ike Nurjana sudah mulai bernyanyi profesional. Ia mengeluarkan album yang bertajuk Gemilang Duka pada tahun 1987. Bahkan dalam album berikutnya, Ike Nurjana berduet dengan Mus Mulyadi. Respon pasar mulai positif, hingga kemudian ia meluncurkan album yang berjudul Ojo Lali pada usia 15 tahun. Meski hobi menyanyi menjadi jalan karirnya, keluarganya tetap menanamkan pentingnya pendidikan bagi Ike Nurjana. Selepas dari SMA 40 Jakarta, Ike Nurjana mengambil program D3 Akademi Manajemen Perusahaan di Universitas Jayabaya. Setelah lulus, ia pun melanjutkan ke jenjang sarjana. Ia mendapatkan gelar sarjana ekonomi pada tahun 1998. Saat kuliah, walau sibuk menyanyi, Ike Nurjana juga mengikuti kegiatan kampus. Bahkan ia pernah menjadi sekretaris dan bendahara Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Jayabaya pada tahun 1995 sampai tahun 1998. Produktifitasnya terus berlanjut sampai sekarang Ike telah mengeluarkan belasan album. Banyak lagunya menjadi hits dan dikenal secara luas. Berbeda dengan penyanyi dangdut yang sering berpenampilan seronok dan bergoyang vulgar, penampilan Ike justru kalem dan santun. Ike Nurjana dikenal sebagai penyanyi yang menghindari menggunakan pakaian sensual, goyangan yang seronok, lirikan yang genit, serta desahan yang merangsang. Meski demikian, Ike tetap bisa eksis di dunia dangdut. Penampilannya yang manis dan sopan ini tidak membuat dirinya tidak laku. Hal ini justru malah menjadi ciri khasnya. Terbukti beberapa penghargaan yang telah diterimanya, antara lain penghargaan AMI, Anugerah Musik Indonesia untuk kategori penyanyi dangdut wanita terbaik tahun 1997, 1998, 1999, dan penyanyi dangdut paling ngetop SCTV tahun 2002. Pada tahun 2005, Ike juga berhasil membawa pulang Piala Suling Emas dalam Anugerah Dangdut TPI untuk kategori penyanyi wanita tersohor, mengalahkan Elvi Sukaisi, Inul Daratista, Ira Suara, dan Nita Thalia. Selain itu, Ike juga melanglang buana kemancanegara dengan musik dangdut. Dia banyak tampil di berbagai negara, misalnya saja saat dia tampil di Asia Live Dream pada 22 Februari 1998 silam atas undangan stasiun televisi NHK Jepang. Sukses di dunia dangdut melambungkan namanya di jajaran penyanyi dangdut wanita papan atas. Ia pun diminta untuk menjadi presenter TV, model iklan, dan menjadi pembicara di forum musik dangdut. Ia juga aktif di Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia bersama Raja Dangdut Roma Irama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!